Makam Asmara Jilid 1 Luka hati luka tubuh Pada jalan di lereng gunung yang menurun landai, penuh ditumbui gerombolan pohon syong yang pendek. Seorang pemuda dengan napas tengah-engah tengah merangkak naik. Rupanya dia sedang menderita luka parah. Tangan kirinya mencekal batang pohon syong pendek untuk mengayunkan tubuhnya. Akhirnya dengan kera menarik batang demi batang, walaupun tampaknya susah payah, namun akhirnya kerhasil juga pemuda itu mencapai puncak bukit. Dia menghela napas panjang lalu duduk melepaskan lelah. Tangan kanannya memegang sebatang pedang pusaka. Diletakannya pedang pusaka itu ke tanah. Rupanya ia sudah kehabisan tenaga. Setelah meletakkan pedang, ia pun rubuh di bawah sebatang pohon syong kecil tiba-tiba dari kaki puncak bukit muncul seorang darah. Ia berteriak memanggil nama pemuda itu seraya mendaki ke atas. Ketika melihat keadaan pemuda yang rebah menggeletak di bawah pohon syong, air matu darah itu berdrai-drai laksana hujan mencurah. Sekonyong-konyong pula di kaki bukit terdengar suara orang tua tengah memanggil-manggil nama darah itu. Darah itu mendengarnya tetapi ia keraskan hati tak mau menyahut darah itu ayunkan langkah menghampiri tempat si pemuda menggeletak, serunya penuh kecemasan, tenagamu sudah habis, jangan keras kepala, izinkanlah aku memapahmu tetapi pemuda itu diam saja. Matanya tetap memejam. Darah itu makin cemas. Ia ulurkan tangan merabah hidung si pemuda. Ah napas pemuda itu berhembus lemah dan terputus-putus. Tangannya pun membeku kaku. Ternyata pemuda itu pingsan. Darah itu mengeluarkan sehelai sapu tangan sutera untuk mengusap payamat tanya. Serangkum bau harum bertebaran menusuk hidung. Rupanya bau harum itu telah menyadarkan pikirannya ah, mengapa aku lupa serunya seorang diri, Bukankah sapu tangan pemberian dari darah putri ketua partai Lemhebun itu terdapat tulisan resep obat yang manjur buru ia merentang sapu tangan itu. Ah! Ia mengeluh. Ternyata tulisan pada sapu tangan itu sudah terhapus terkena air matanya. Sejenak meneliti bekas tulisan itu, si darah pun lalu menyimpan sapu tangannya pula. Kemudian ia memeluk pemuda itu, memandang wajahnya lalu berkata seorang diri, matilah. Ya, kematian akan mengurangi penderitaan. Tiba-tiba ia rasakan pemuda itu tubuhnya bergerak, matanya terbuka sebentar lalu menutup pula. Darah itu lekatkan telinganya ke dadah si pemuda. Didengarnya jantung pemuda itu masih berdetak-detak. Segera ia mengangkat tubuh pemuda itu, menjemput pedangnya lari main bawanya lari. Dalam beberapa saat ia sudah melintasi dua buah puncak bukit dan tiba di sebuah tempat yang tenang tiada berangin. Tempat itu merupakan sebuah cekung gunung, luasnya tiga-empat tombak, penuh ditumbuhi rumput. Ia meletakkan tubuh pemuda itu di tanah, mengusap peluh di dahinya lalu duduk di samping pemuda itu, memandang surya yang tengah menyingsing di sebelah timur dengan terlongong-longong. Menilik gerak geriknya, jelas dia seorang darah yang manja sehingga canggung menghadapi keadaan seperti saat itu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ia bangkit, mengambil pedang yang terselip di punggungnya lalu dilemparkan ke atas rumput dan mengeram. Hektometer, jika sejak kecil aku tak selalu main engkau dan menggunakan waktuku untuk membaca buku obat-obatan sekarang tentu aku sudah dapat menolongnya. Tiba-tiba pula ia teringat bahwa seorang darah baju ungu telah memberinya pil putih penawar racun mengapa ia mau mencobakan pil itu kepada pemuda yang ditolongnya ini. Mendapat pikiran itu ia segera mengambil pil. Pil itu hanya tinggal dua butir. Sesungguhnya untuk mengobati dirinya yang sedang sakit, namun ia memberikan juga kepada pemuda itu. Dengan minum pil itu dapatlah pemuda itu hidup lagi sampai sebulan lamanya. Ia menjemput sebutir lalu disusupkan ke mulut si pemuda. Ternyata pil itu benar berhasiat sakti. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba pemuda itu sadar dan berbangkit duduk ternyata pemuda itu terlukap pada lambungnya. Kemungkinan dia tentu habis melakukan pertempuran dengan musuh. Setelah duduk ia memandang pada lukanya lalu pelahan-lahan beralih pandang ke wajah darah yang menolongnya, kemudian bertanya hambar, dimanakah kita sekarang ini sikap pemuda yang keras kepala dan pantang menyerah itu telah membangkitkan rasa kagum pada si darah. Kegelisahan darah itu pun mulai menurun. Setelah menata rambutnya yang kusut, darah itu tertawa, entahlah, aku juga tak tahu. Tempat ini sebuah cekung gunung yang sunyi tetapi entah apa namanya, pemuda itu memandang ke sekeliling lalu berkata, aku ingin mati di puncak gunung, siapa yang membawa aku kemari engkau pingsan di puncak itu lalu ku bawa kemari. Di sana banyak angin, sahut si darah lalu menghela nafas, aku mengikuti di belakangmu dan tahu engkau menderita luka parah sedang mendaki ke puncak gunung. Hendak ku bantu, tetapi aku kuatir engkau marah, tiba-tiba pemuda itu mencurahkan pandang macu ke arah pedangnya yang berada di situ si darah, serunya, berikan pedangku itu, darah itu pun memberikannya setelah menyambuti pemuda itu memandang pedang itu dengan metu berkilat-kilat. Ah, benar sebuah pedang pusaka yang hebat, serusi darah pemuda itu pun meletakkan pedang lalu berkata, kaum persilatan mengatakan bahwa pedang ini sebuah pedang yang membawa malapetaka. Rupanya memang benar, tiba-tiba darah itu tersenyum, darah baju ungu itu telah memberikan sehelai sapu tangan kepada aku. Pada sapu tangan itu ia menulis resep obatlah mengatakan racun dalam tubuhmu masih belum bersih dan suruh engkau makan obat menurut resepnya ini agar racun bisa keluar, pemuda itu menghela nafas. Ia memandang pedang pusaka itu lagi, serunya, atas bantuanmu tiada benda berharga yang dapat ku persembahkan kepadamu. Pedang ini pusaka dari kaum siau hektometersi. Karena kuatir mungkin aku tak dapat membawanya daripada hilang di gunung tak berketentuan rimbanya, baiklah ku berikan kepada nona, darah itu menghela nafas kecil, darah baju ungu itu mengatakan jika engkau tak makan obat menurut resep pada sapu tangan itu. Engkau tak dapat hidup lebih panjang dari sehari semalam, pemuda itu tertawa, apakah luka pada lambungku ini, darah itu yang menikamnya demikian keduanya saling bertukar jawab, tetapi pertanyaan dengan jawaban selalu berlain arahnya. Di pegunungan yang sepi ini tentu sukar membeli resep. Baik kita lekas lanjutkan perjalanan menuju ke kota, kata si darah tetapi pemuda itu gelengkan kepala, terima kasih atas perhatian nona. Maaf aku hendak pergi pelahan-lahan ia bangkit dan dengan langkah terhuyung-huyang ia berjalan ke muka sudah tentu darah itu terkejut sekali, ia longcat menghadang, hai, hendak kemana engkau jangan mengurusi aku sahut pemuda lalu berlari sekuat sisa tenaganya. Dalam beberapa kejap saja, ia sudah melintasi dua buah tikungan dan lenyap dari pandang mata. Darah itu memandang tingkah laku si pemuda dengan terlongo-longong setelah si pemuda tak kelihatan, timbulah rasa hambar dalam hati darah itu. Ia merasa terhina. Dengan marah ia gentakan kakinya ke tanah, huh manusia yang tak tahu budi, matilah hengkau ia menjemput pedang pusaka lalu mengejar pemuda itu siapakah gerangan sepasang muda-mudi yang aneh gerak-geriknya itu? Ah, ternyata pemuda keras kepala itu bukan lain yalah Ji Han Ping, pahlawan kita dalam kisah persekutuan Tusuk Kundeikumala. Note, Cersil persekutuan Tusuk Kundeikumala tamat pada jilid ke-29. Silahkan baka. Setelah melakukan pertempuran dengan orang Lem Hei Bun, dengan menderita luka Han Ping tinggalkan gelanggang pertempuran. Darah Siang Kuan Wan Cheng, puteri dari Siang Kuan Ke, ketua marga Siang Kuan mengikuti jejak pemuda itu. Dan terjadilah adegan seperti yang tertera di atas. Han Ping memang keras kepala. Ia tak mau menerima pertolongan orang. Maka walaupun masih menderita luka parah, ia tak mau menurut anjuran Siang Kuan Wan Cheng yang mengajaknya ke kota membelikan resep dari darah baju ungu, puteri ketua perguruan Lem Hei Bun. Ia memilih mati daripada menerima pertolongan orang Lem Hei Bun. Maka larilah ia meninggalkan Siang Kuan Wan Cheng yang terlongong-longong namun setelah lari tiga li jauhnya, ia kehabisan tenaga. Sepasang kakinya melentuk lunglei dan rubuh. Tetapi pikirannya masih sadar. Dengan mengerahkan sisa tenaganya ia berusaha untuk merangkap. Beberapa langkah lagi ia kembali rubuh. Han Ping menangis dalam hati karena harus mati dalam keadaan begitu. Namun kekerasan hatinya tetap berontaklah tak ingin menerima pertolongan Siang Kuan Wan Cheng. Ia ingin mati dalam keadaan sunyi tiba-tiba ia mendengar derap langkah kaki orang berjalan dari kejauhan. Ah, ia mengeluh. Ia ingin mati tak diketahui orang. Mengapa lagi ada orang yang datang ke tempatnya situ? Langkah kaki orang itu makin lama makin dekat. Seorang kakek tua tengah dipanggul oleh seorang anak lelaki. Karena jalanan gunung menanjak, anak itu terengah-engah napasnya seperti kehabisan tenaga. Namun anak itu juga seorang anak yang keras hati. Ia tetap payunkan langkah memanggul orang tua yang tampaknya menderita sakit parah tetapi betapapun dikuat-kuatkan, akhirnya anak itu terpaksa harus berhenti karena kehabisan tenaga. Setelah meletakkan orang tua yang dipanggulnya, ia berteriak, Engkong, aku tak kuat berjalan lagi kakek itu menghela napas berat, ujarnya, Ah, nak, aku banyak membuat engkau letih. Aku sudah begini tua, seharusnya mati saja. Tetapi sebelum ku saksikan engkau menikah dan tinggal di tempat kediaman yang telah ku bangun untuk kalian, aku tak dapat mati dengan meram. Aku masih harus hidup berapa tahun lagi sampai nanti sudah melihat engkau mengambil seorang istri, percakapan antara engkong atau kakek dengan cucunya itu terdengar juga oleh honting diam-diam ia tergerak hati, pikirnya, ah, betapa sederhana keinginan hati orang tua itu. Dia hanya ingin melihat cucunya menikah baru rela mati. Tetapi aku, ah, aku masih mempunyai dendam darah dan hutang budi pada hui gong taisu. Aku pun sudah berjanji kepada hui gong taisu untuk melaksanakan pesannya. Tetapi kesemuanya itu belum berhasil. Adakah begitu saja aku harus mati saat ini benak honting mulai berkabut? Pertanyaan di dia menimang-nimang, adakah layak kalau saat itu ia mati? Manusia hidup siapakah yang terhindar dari kematian? Namun setelah mati harus meninggalkan nama dan amal yang baik, diam-diam honting menghafalkan sebuah sajak kuno. Lalu bertanya kepada dirinya sendiri, kalau aku mati, apakah yang ku tinggalkan diam-diam ia bimbang? Keputusannya untuk mati itu termasuk sikap seorang ksatria yang tak takut mati atau seorang ksatria yang takut menghadapi kenyataan hidup. Soal mati dan hidup mulai lalu lalang di benak honting. Setiap angin pegunungan berhembus. Ketika mengangkat muka memandang ke depan, ah, ternyata si darah siang kuan-wonceng sudah berada di sisi orang tua itu. Entah ia tak tahu, bilakah nona itu muncul ke situ tangan karena nona itu mencekal pedang pusaka pemutus asmara dan punggungnya menyandang kerangka pedang itu. Rambutnya terurai kusut, semangatnya kuyuh. Sejenak memandang ke arah orang tua yang menderita sakit, siang kuan-wonceng berpaling kepada anak ilaki kecil, adik kecil, siapakah kakek ini dia adalah engkongku, sahut anak itu. Apakah ia menderita luka berat? Tiba-tiba anak itu mengucurkan air mata, sahutnya, engkongku itu telah menderita sakit selama tiga bulan. Di gunung sana terdapat seorang tabib yang dapat mengobati orang sakit. Tetapi ketika aku bawa engkong ke sana, ternyata tabib itu sedang-sedang keluar, baru beberapa hari pulang, apakah engkau pernah bertemu dengan seorang pemuda yang menderita luka berada di sana? Tanya siang kuan-wonceng girang. Bocah itu gelengkan kepala, tidak, aku pergi ke tempat tabib itu dengan mengambil jalan pendek. Jalan itu sedikit sekali orangnya, tiba-tiba siang kuan-wonceng merogoh keluar seketing mas, ujarnya, keping emas ini kuberikan kepadamu untuk ongkos pengobatan engkongmu. Lekas beritahukan kepadaku, dimanakah tempat tinggal tabib itu seumur hidup? Bocah itu belum pernah melihat emas sekian banyak. Dengan gemeter ia ulurkan tangan menyambuti, tabib itu tinggal di sebelah utara dari puncak gunung, apakah nama tempat itu memang ada namanya? Tetapi ah, aku sudah lupa, sahut si bocah lelaki, tetapi tempat itu mudah dicari. Di bawah puncak gunung itu terdapat sebuah rumah batu yang tunggal, tak ada tetangganya, tiba-tiba anak lelaki itu angsurkan tangannya, keping emas ini tentu berharga sekali, lebih baik engkau ambil kembali saja, simpanlah seru siang kuan-wonceng, aku hendak mencari orang yang menderita luka itu, ia terus melesat lari. Anak lelaki itu makin heran, serunya, hai, apakah nona hendak mencari orang sakit gerakan siang kuan-wonceng memang gesit sekali. Sekali loncat tadi ia sudah berada tiga tombak jauhnya. Mendengar bocah itu berteriak, ia berputar tubuh dan pandang matanya tepat tertumbuk pada sesosok tubuh orang yang terlentang di gerumbul rumput. Astaga, itulah Hong Ping yang duduk bersandar pada gerumbul rumput dan sepasang matanya terbuka lebar. Siang kuan-wonceng tertegun. Ia hendak menegur tetapi tak jadi. Sebenarnya ia hendak bertanya kepada Hong Ping adakah pemuda itu tak keberatan kalau ia tolong. Tetapi saat itu juga ia teringat betapa keras kepala pemuda itu. Apabila mendapat jawaban yang ketus, tentulah akan menyinggung perasaannya. Itulah sebabnya maka ia tak jadi membuka mulut. Di luar dugaan ternyata sikap Hong Ping, sejak mendengar pembicaraan antara kedua kakek dan cucunya tadi, sudah berubah. Tidak sedingin tadi. Ia memikirkan bahwa masih banyak pekerjaan dan janji yang belum terpenuhi. In harus memelihara jiwanya. Jika ia mati, siapakah yang mampu melaksanakan tugas membalas sakit hati orang tuanya dan melaksanakan pesan Hoi Chong Tei Su? Pendirian Hong Ping saat itu, ia harus memelihara jiwanya, ia harus hidup. Bukankah engkau hendak mencari aku? Serunya menegur siang kuan wan ceng. Siang kuan wan ceng mengangguk lalu berjongkok, tertawa, Hektometer, aku mencarimu perlu mengobati lukamu. Nona itu berusaha membuat nada ucapan dan sikapnya seramah mungkin. Entah tenaga gaib apa yang menyebabkan seorang gadis manja dan angkuh seperti dia, mulai mau bersikap lemah lembut hunting menghela nafas, Terima kasih, Nona. Mungkin aku tak dapat sembuh. Lukaku amat parah, sambil lulurkan tangan, siang kuan wan ceng tertawa riang, ada seorang tabib yang tinggal di sebelah gunung itu. Maukah engkau kuantar kesana hunting menundukkan kepala, tak menjawab. Wajahnya yang pucat lesi tiba-tiba memancarkan warna merah. Engkau mau tanya si darah pula. Hunting hanya tertawa menyeringai. Melihat pemuda itu tersipu-sipu malu, tiba-tiba siang kuan wan ceng merasa kalau dirinya lebih besar. Berkatalah ia dengan sungguh, Lekas engkau rebah di punggungku, akan ku bawamu kepada tabib itu hunting menghela nafas, Engkau amat baik sekali kepadaku, entah dengan care bagaimana kelak aku dapat membalas budimu, siang kuan wan ceng bersikap seperti seorang yang lebih besar umurnya, aku sendiri suka melakukan hal itu, siapa suruh engkau membalas budi? Ia terus memanggul hunting lalu lari. Setelah melintasi puncak gunung, ia melihat sebuah rumah batu berdiri di atas sebuah lapangan rumput. Rumah itu hanya tunggal, tak ada tetangganya. Rumah itu dikelilingi dengan pagar bambu bercat hitam cepat sekali siang kuan wan ceng sudah tiba di muka pintu pagar yang tertutup rapat. Keadaannya sunyi senyap. Setelah menunggu beberapa saat tak tampak barang seorang yang muncul. Siang kuan wan ceng berteriak, Apakah sin seada di rumah dari dalam rumah batu itu terdengar suara seorang tua yang parau menyahut? Siapa itu aku? Hendak memeriksakan sakit silahkan masuk sendiri siang kuan wan ceng mendorong pintu pagar, lalu menuju ke rumah batu. Sebuah papan hitam tergantung di atas pintu rumah. Papan itu ditulisi dua buah huruf yang bercat putih tempat kematian. Uh mengapa diberi nama yang tak enak didengar begini, diam-diam siang kuan wan ceng memaki dalam hati. Ia meragu sejenak akhirnya tetap menghampiri juga. Kedua daun pintu yang terbuat dari kayu pohon siong, tertutup rapat, rumah itu hanya mempunyai sebuah jendela yang dibungkus dengan sehelai kain hitam. Diam-diam nona itu menimang dalam hati, Eh, mengapa tempat ini sama sekali tak menyerupai tempat orang menobati? Tampaknya menyerupai sebuah makam yang menyeramkan. Rumah tunggal di sebuah lapangan rumput, pintu bercat putih, berpagar bambu dan jendelanya terbungkus kain hitam. Kembali suara parau dari orang tua dalam rumah itu terdempar berseru pula, kedua daun pintu rumah tak dikancing, silahkan masuk sendiri siang kuan wan ceng mengangkat kaki kiri, mendepak pintu. Dan pintu itu pun terbuka lebar. Memandang ke muka, siang kuan wan ceng melihat seorang tua berambut, dan berjenggot putih tengah duduk bersila di atas tanah. Sepasang alisnya yang putih, menjulai panjang sekali hingga menutupi mata. Oleh karena itu siang kuan wan ceng tak mengetahui apakah orang tua itu tengah membuka mata atau tengah meram. Sejak menerima pelajaran dari Hui Gong Tai Su, Hang Ting selalu mengindahkan kepada orang tua. Ia mencegah siang kuan wan ceng jangan sampai mengeluarkan kata yang menyinggung perasaan orang tua itu, bisiknya, orang tua itu aneh sekali, tentu bukan orang sembarangan. Kita harus menahan kesabaran, siang kuan wan ceng hanya tersenyum. Setelah ia menyahut kata orang tua itu, Paman, apakah engkau tinggal seorang diri saja setan tua seperti aku ini? Sudah tentu tak ada anak perempuan yang mau merawati, sahut orang tua itu. Siang kuan wan ceng tak senang mendengar ucapan itu. Ia kerutkan alis dan hendak mendam perat tetapi tiba-tiba punggungnya digamit orang. Nona itu cukup cerdas segera ia tahu yang menggamit itu tentulah hon ting karena pemuda itu hendak memberi isyarat supaya dia bersabar. Terpaksa siang kuan wan ceng menahan kemarahan dan mendengus, Paman, apakah engkau agak tuli? Tiba-tiba orang tua itu tertawa gelak, serunya, siapa bilang aku tuli siang kuan wan ceng? Pelahan-lahan menurunkan tubuh hon ping lalu berkata, kami dengar katanya Paman pandai mengobati segala macara penyakit yang aneh maka kami perlukan datang kemari. Orang tua itu tertawa-tawar, pernah apa engkau dengan pemuda itu engkohmu atau suamimu Paman tua, dugaanmu salah semua. Dia adalah adikku, sahut siang kuan wan ceng. Hang ping memandang sing kuan wan ceng tetapi tak bicara apa, adikku ini terkena racun, kata Nona itu pula, dan menderita luka dalam yang berat. Harap Paman segera mengobatinya, pelahan-lahan orang tua itu mengangkat tangan dan berseru, coba angkat tubuhnya kemari dan berikan si kulengannya kepadaku, siang kuan wan ceng melakukan perintah. Tangan orang tua itu segera memegang si kulengan hon ping. Setelah berdiam diri beberapa saat, ia mengangkat muka dan berkata, dia menderita luka yang parah tetapi luka itu sudah terhapus oleh daya obat yang mustajab, siang kuan wan ceng terkejut. Dengan memeriksa denyut si kulengan hon ping, orang tua itu segera tahu kalau pemuda itu sudah minum obat, benar, Paman serunya, dia memang telah minum obat yang mujarab, orang tua itu menghela napas. Anda seru sekarang berikan si kulengannya yang kanan kepadaku, siang kuan wan ceng menurut. Begitu tangan orang tua memegang si kulengan hon ping, yang sebelah kanan, tiba-tiba ia kerutkan dahinya dan menghela napas. Bagaimana Paman seru siang kuan wan ceng dengan gelisah? Orang tua itu membuka mata seraya menjeleng kepala, rasanya aku tak dapat menolong. Ketika melihat orang tua itu membuka mata, siang kuan wan ceng terkejut. Bola mata orang tua itu luar biasa besarnya. Pada lain saat ia segera teringat akan kata orang tua itu, bagaimana lukanya ada harapan tertolong seru nona semakin cemas. Kalau aku tak sanggup menggobati, rasanya di dunia ini tiada orang lain lagi yang mampu. Sudahlah, segera saja ENGKAU bersiap-siap mengatur ik perlu. Mungkin dia tak dapat hidup lebih dari tujuh hari. Mendengar itu berderai-derailah air mata siang kuan wan ceng dengan terisak. Ia berkata, tolonglah Paman mempertimbangkan lagi adakah ia masih dapat ditolong. Orang tua itu gelengkan kepala, tidak dapat hati siang kuan wan ceng seperi ditusuk dengan pisau. Tiba-tiba meluaplah amarahnya. Ia bangkit terus hendak memanggul hunting lagi. Tiba-tiba ia teringat akan sapu tangan sutra yang ada tulisannya. Diangsurkannya, sapu tangan itu ke muka orang tua. Kalau engkau memang ahli dalam ilmu pengobatan, cobalah ENGKAU lihat apakah resep obat ini berkasiat atau tidak dengan sikap dingin orang tua itu menyambuti sapu tangan itu seraya mengomel, aku tak percaya dalam dunia ini terdapat manusia yang lebih pandai soal pengobatan dariku. Siang kuan wan ceng tertawa dingin, lihatlah dulu baru nanti engkau bicara lagi orang tua itu menebarkan sapu tangan, memandangnya dengan penuh perhatian. Selesai membawa ia letakkan sapu tangan dan menghela napas sungguh tanyana bahwa dewasa ini dalam dunia masih terdapat manusia yang begitu pandai dalam ilmu pengobatan, mendengar itu siang kuan wan ceng tertawa gembira, apakah resep itu berguna orang tua itu menatap wajah hon pinh lalu berkata, nak kemarilah biarku periksamu lagi, hunting hanya tersenyum. Ia mengisar tubuh menghampiri orang tua itu. Bukalah mulutmu, kata syorang tua. Setelah hon ping membuka mulut, orang tua itu mengulurkan jarinya memijat garis jintiong di bawah hidung hon peing, setelah memeriksa beberapa saat ia berkata, engkau telah terkena racun ik amat berat, benar, siang kuan wan ceng menyahuti, luka pada lambungnya itu gunanya untuk menyalurkan racun keluar dari tubuhnya, dia makan racun itu atau terkena racun dari luka hon peing memandang siang kuan wan ceng. Ia hendak bicara tapi tak jadi. Siang kuan wan ceng menghela napas perlahan, adakah engkau masih mencurigai aku? Ah, hon ting tertawa hambar, kecuali obat ik engkau minumkan kepadaku, aku tak ingat lagi mengapa dapat terkena racun orang lembah raja setan, paling pandai menggunakan racun. Apakah ketika engkau bertempur dengan mereka, apakah kaki dan tanganmu pernah berbenturan hon ting segera mengangkat lengan kiri dan mengawasinya? Tiba-tiba orang tua itu berseru, benar, memang di situ, siang kuan wan ceng ikut memeriksa. Ternyata pada lengan kiri hon ping terdapat segurat bekas luka memanjang. Warnanya ungu muda orang tua itu mengangkat kepala memandang wan ceng, seumur hidup aku gemar mempelajari ilmu pengobatan. Tak terduga setelah begini tua, baru aku melihat resep semacam itu, dimanakah tempat tinggal orang itu, lekas bawa aku kepadanya ai, pam nan, seru siang kuan wan ceng cemas, menolong orang sakit adalah ibarat menolong kebakaran. Engkau tolong dulu dia baru nanti ku bawamu kepada orang yang menulis resep itu. Orang tua itu tertawa, resep ini memang hebat tetapi sayang sekali nama obat yang ditulis di sebelah atas, terhapus air. Tak dapat dibaca lagi, siang kuan wan ceng tertegun. Ketika melongok ternyata ujung sapu tangan sutra itu memang basah dan tulisannya telah terhapus air tak dapat dibaca jelas. Resep yang ditulisnya itu setiap huruf memang aneh. Kecuali seorang yang faham akan ilmu pengobatan seperti aku tentu takkan mengetahui tentang kehebatannya. Sekalipun resep ini tersiar di dunia tetapi tak ada orang yang berani menggunakannya, wajah siang kuan wan ceng pucat, serunya, menilik paman begitu ahli dalam ilmu pengobatan tentulah paman dapat menerka apakah tulisan yang telah terhapus air itu, tiba-tiba orang tua itu mengatup metu dan menghela nafas, sapu tangan basah sekali sehingga bekas tulisan itu sukar diselami. Satu-satunya jalan hanya mengguna ka kecerdasan untuk menerkanya, sampai berapa lama paman dapat menerkanya paling cepat memerlukan 12 jam, tiba-tiba orang tua itu menghela nafas panjang, katanya pula, mungkin aku dapat menemukan ramuan obat itu tetapi belum tentu tepat seperti yang ditutis resep itu. Daripada menerka, bukankah lebih baik mencari orang itu dan minta kepadanya supaya menulis lagi siang kuan wan. Wan Cheng dalam dia mengeluh. Si darah baju ungu tentu sudah pergi dan tak tahu ia harus mencari kemana tiba-tiba Han Ping tersenyum, mati hidup itu sudah suratan takdir. Nona siang kuan, harap jangan mencemaskan diriku, dengan nada terbata-bata siang kuan. Wan Cheng mengatakan bahwa tulisan yang hilang itu ia yang melakukan karena menggunakan sapu tangan untuk mengusap air matanya. Apakah resep itu yang menulis si darah baju ungu tanya Han Ping? Benar, sahut siang kuan wan Cheng, kemanakah kita mencarinya Han Ping lertawa, tak perlu mencari. Orang itu berhati ganas, resep yang ditulisnya tentu lain kegunaannya dia tak mau menolong tetapi hanya menghendaki supaya tenaga murni dalam tubuh tak sampai hilang dengan begitu. Supaya aku menderita, memang dia mengatakan bahwa obat itu mengandung racun tetapi akan dapat membuat engkau hidup beberapa tahun lagi. Tiba-tiba Han Ping berkata kepada orang tua pemilik rumah, lociampu bolahkah aku melihat sapu tangan itu sejenak bersangsi, orang tua itu segera memberikan sapu tangan seraya berkata, ilmu pengobatan terdiri dari dua macam kera, wajar dan kera yang tidak wajar. Resep obat itu memang menggunakan bahan beracun tetapi setelah beberapa macam racun itu tercampur jadi satu, akan menimbulkan daya pengobatan yang bagus. Han Ping menyambuti sapu tangan. Ia tertawa dingin lalu tiba-tiba gunakan tenaga meremas sapu tangan itu sehingga hancur berkeping-keping. Siang kuan wan Cheng menjerit kaget dan lari menghampiri Han Ping berbangkit, menyurut selangkah ke belakang lalu tebarkan tangan dan sapu tangan yang sudah hancur berkeping-keping itu pun berhamburan melayang keluar pintu. Mengapa engkau melakukan begitu tegur esang kuan wan Cheng? Han Ping tertawa, terima kasih atas perhatian nona, tiba-tiba orang tua itu mengembor keras dan ayunkan tangan menghantam Han Ping, tetapi secepat itu siang kuan wan Cheng menangkis dengan tangan kanan, Hai, Paman, apakah engkau gila? Ternyata orang tua itu marah sekali dan memukul dengan sekuat tenaga. Tangan siang kuan, wan Cheng tergetar dan tubuhnya tersurut mundur sampai dua langkah, apakah lociampu marah karena sapu tangan itu kuhancurkan seru Han Ping dengan hormat. Teguran Han Ping itu membuat kemarahan orang tua agak reda. Rupanya ia merasa sungkan, katanya, resep itu amat berharga sekali. Seharusnya disiarkan biar untuk menolong manusia bukan kahamat sayang sekali karena engkau hancurkan setelah menangkis pukulan orang tua itu, berulah siang kuan wan Cheng tahu bahwa orang tua lo memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Cepat ia loncat ke hadapan Han Ping dan menegur tajam, orang tua beralis panjang itu tertegun, sahutnya, walaupun bukan aku yang menulis tetap-letap kuizinkan orang menghancurkan resep itu, ih, resep itu milikku. Biar hancur toh tak merugikan engkau. Mengapa engkau marah dan memukul orang lengking siang kuan wan Cheng? Sudahlah, jangan berdebat, mari kita pergi, kata Han Ping. Siang kuan wan Cheng berpaling dan memberi senyuman kepada pemuda itu, baiklah aku toh juga hanya hidup tak berapa lama. Aku akan selalu menurut katamu, apa Han Ping terkejut. Aku pun juga minum obat beracun dari budak perempuan baju ungu itu, seketika berubahlah wajah Han Ping. Matanya berapi-api, budak hina itu memang benar berhati ganas seperti ular, jangan menyalahkan dia. Akcu sendiri yang rela minum. Sebelumnya dia sudah menerangkan dengan jelas siang kuan wan Cheng tertawa, lebih baik engkau ku panggul lagi, dengan mengertak gigi Han Ping menggeram sayang aku tak dapat hidup lama, ih, kalau bisa hidup lama, engkau mau apa siang kuan wan Cheng tertawa. Akanku hantam darah itu supaya binasa agar jangan menimbulkan bencana pada dunia, mari kita jalan, cepat siang kuan wan Cheng mengajak, kita cari tempat yang sunyi untuk menunggu kematian Han Ping menurut saja ketika dipanggul siang kuan wan Cheng. Ia menghela nafas panjang penuh kepasrahan. Hai tunggu dulu tiba-tiba orang tua beralis panjang itu berseru ketika melihat semua melangkah pergi tetapi siang kuan wan Cheng tak menghiraukan. Bahkan berpaling memandang orang tua itu pun ia tak mau. Hektometer, masih muda belia mengapa hendak menunggu kematian apakah racun pada tubuhmu itu benar tiada obatnya lagi tiba-tiba tergeraklah hati Han Ping. Ia membuka matu dan dengan berbisik menyuruh siang kuan wan Cheng berhenti. Rupanya nona itu menurut, Han Ping menyuruhnya kembali ke tempat orang tua itu. Sudah tentu siang kuan wan Cheng terkejut, menundukkan kepala dan menghela nafas. Namun mau juga ia menurut perintah Han Ping. Sambil menghela nafas, Han Ping menepuk bahu si nona, cobalah engkau tanya kepada orang tua itu adakah dia dapat mengobat silu kamu siang kuan wan Cheng tergetar hatinya. Ia berpaling memandang Han Ping, apakah hengkau sungguh tak menghendaki aku mati terdengar jawaban tetapi bukan dari Han Ping melainkan dari orang tua itu. Dia tertawa gelak, kalau tak punya obat penawar, entah sudah berapa kali aku mati, siang kuan wan Cheng hanya dam saja. Memang saat itu pikirannya hanya ingin mati tidak mengharap hidup. Sesudah tertegun beberapa saat barulah ia berteriak keras, apa pedulimu dengan mati hidupnya seseorang? Perlu apa engkau hendak mengurusi dalam pada bicara itu? Diam-diam ia siapkan tuihun tubeng ciam jarum beracun perenggut nyawa. Pada saat ia hendak menaburkan ke arah orang tua beralis panjang itu tiba-tiba terlintas suatu pikiran dan berpalinglah ia ke arah Han Ping. Tangannya Yaris sudah terangkat ke atas itu pun perlanlahan terkulai ke bawah lagi, tering, beberapa batang jarum maut itu berhamburan jatuh ke tanah orang tua alis panjang tertawa hambar, serunya, kalau dia tak mau apakah engkau juga begitu kalap hendak mati dia siapa siang kuan wanceng menegas? Orang tua itu tertawa lebar, dia, ialah yang rebah di atas punggungmu itu sebenarnya siang kuan wanceng harus marah kepada orang tua itu tetapi entah bagaimana, di luar kesadarannya ia tersentuh hatinya dan berseru menegas lagi, benarkah sambil memandang sejenak kepada Han Ping? Orang tua itu bertanya pula, engkau ingin mati atau tidak Han Ping lepaskan cekalannya sehingga tubuhnya meluncur jatuh ke tanah. Siang kuan wanceng berpaling gopoh. Dilihatnya Han Ping memandang puncak kubungan rumah dan berkata dengan tegas, aku ingin mati orang tua alis panjang itu menengadahkan kepala tertawa nyaring beberapa saat kemudian baru ia berhenti tertawa dan berkata, sungguh asmara itu mempunyai daya kekuatan yang begitu hebat. Asmara dapat membuat orang tak menghirukan soal jiwanya, ucapan itu amat menusuk hati kedua anak muda itu. Han Ping memandang sejenak ke arah si nona dan siang kuan wanceng tampak merah pipinya. Memang seorang anak gadis yang dibuka rahasia hatinya oleh orang tentu akan tersipu-sipu malu. Anak perempuan, kemarilah, aku hendak bertanya kepadamu. Tiba-tiba orang tua alis panjang itu memanggil siang kuan wanceng. Siang kuan wanceng berpaling ke arah Han Ping. Dilihatnya pemuda itu tersenyum hambar. Setelah itu ia menghampiri ke tempat orang tua alis panjang. Yang nona itu tertawa aneh, nadanya berbeda dengan mimik wajahnya. Entah dia tertawa girang, entah berduka. Rambutnya terurai kusut menujai cebawah. Sambil mengerca si rant bat, ia berhenti iklepan orang tua alis panjang mendekatlah sedikit lagi. Aku berunding dengan engkau, soal apa-apakah hengka sungguh hendak menolong jiwanya sudah tentu sungguh siang kuan wanceng mengangguk. Berkata orang tua beralis panjang itu dengan nada serius, Anak perempuan, aku hanya dapat menolong salah satu dari kalian berdua orang tua itu sejenak memandang ke arah Han Ping. Lalu berkata pula, kalian memang tak ada hubungan apa dengan aku. Dan aku pun tak mempunyai rasa sayang atau benci kepada kalian. Maka sukar bagiku untuk memutuskan hendak menolong siapa. Tolonglah dia tanpa ragu siang kuan wanceng berkata dengan tegas. Walaupun engkau memilih mati tetapi sebelum mati engkau tetap harus memberi pengorbanan besar, kata orang tua itu. Bagaimana kembali orang tua itu sejenak memandang ke arah wajah Han Ping lalu menyuruh siang kuan wanceng merapat ke dekat. Rapatkan telingamu kemari, siang kuan wanceng meragu sejenak tetapi akhirnya ia menurut juga. Dalam pada itu rupanya Han Ping tak kuat berdiri maka ia segera duduk. Paman herda bicara apa, lekaslah bisik siang kuan wanceng. Oh, orang tua itu mendengus kaget, tiba-tiba ia gunakan dua buah jari untuk menutup. Siang kuan wanceng menjerit dan rubuh ke tanah. Melihat itu Hon Ting Deli Kimetu dan melonjak bangun, teriaknya, Engkau mau apa orang tua beralis panjang itu tertawa seram, He, engkau terluka parah, tak mungkin dapat lolos dari panti kematian ini. Dengan kerahkan seluruh sisa tenaganya Han Ping menggembor dan lontarkan sebuah pukulan, heto meter budak yang tak tahu mati dengar orang tua itu seraya menampar dengan tangan kanan. Ketika dua buah tenaga pukulan saling beradu, tiba-tiba Hon Ping tersurut mundur sampai tiga langkah dan jatuh terduduk di tanah. Walaupun tertutup jalan darahnya dan tak dapat berkutik tetapi pikiran siang kuan wanceng masih sadar. Cepat ia berseru, jangan menukainya sambil menekan tanah dengan tangan. Dalam keadaan masih duduk bersila, tubuh orang tua beralis panjang itu melayang ke samping Hon Ping, menutup tiga buah jalan darahnya. Setelah itu ia menampar pelahan-lahan ubun kepala Hon Ping. Hon Ping menghela nafas panjang, Kuhormati engkau sebagai orang tua tetapi tak kukira, Kalau engkau sejahat orang tua beralis panjang itu menukas tertawa sudah berpuluh tahun aku tak pernah berkelahi dengan orang. Sungguh tak kira kalau hari ini aku harus menggunakan dua buah jurus terhadap kalian berdua hektometer, Dengan gunakan siasa merebut kemenangan, bukanlah seorang ksatria utama, E.J. Hon Ping. Orang tua alis panjang itu hanya tertawa mengekeh, Ho, sekarang seharusnya engkau mengakui bahwa jahe yang tua itu lebih pedas dari yang muda. Hon Ping mendengus, kalau aku tak terluka, tentulah hari ini ku berimu hajaran yang setimpal, Tiba-tiba wajah orang tua alis panjang itu berubah gelap, Serunya, seumur hidup aku belum pernah berjumpa dengan penyakit yang tiada obatnya. Kecuali orang itu memang sudah meregang jiwanya dan pasti mati. Semua orang yang memeriksakan penyakit kepadaku hanya mempunyai dua jalan sembuh atau mati ia berhenti sejenak menghela nafas, Walaupun tubuh kalian terkena racun tetapi hawa murni dalam tubuh kalian masih penuh, Tak khawatir akan mati, kalau engkau sudah tak mampu mengobati, Mengapa engkau mengatakan hal itu hidupku adalah pengalamanku mengobati orang, Apa yang ku katakan tentu dapat dipercaya. Tetapi ku anggap percuma mengatakan kepadamu karena engkau toh tak mengerti, Orang tua itu tersenyum. Ku percaya kalau mempunyai waktu yang cukup tentu mempunyai harapan untuk menyembuhkan racun dalam tubuhmu ya, Pada saat engkau memperoleh care pengobatannya, Kami pun sudah mati lengking siang ku anwan ceng. Orang tua alis panjang itu tertawa, Ho, pada waktu menunggu aku tentu ku usahakan agar racun dalam tubuh kalian itu tak bekerja, Kapan kami harus menunggu orang tua alis panjang itu merenung diam beberapa saat baru menjawab, Tujuh hari, ya tujuh hari kalau aku masih tetap tak dapat menemukan care pengobatannya, Akanku buka jalan darah kalian dan silahkan kalian pergi, Hektometer, panti kematianmu ini memang sesuai dengan namanya. Siapa yang masuk kemari, tentu jarang yang dapat keluar masih hidup, seru si nona. Aku dapat menjamin agar racun dalam tubuh kalian itu takkan bekerja kata seorang tua. Walaupun racun tak bekerja tetapi aku tentu mati kelaparan, Lengking siang ku anwan ceng. Orang tua alis panjang tertawa, Semua makhluk hidup tentu akan mendapat kehidupan dari alam. Masakan akan mati kelaparan. Segera akan ku bawa kalian ke dalam ruang pengobatan. Dalam tujuh hari tujuh malam akan ku usahakan untuk menghilangkan racun dalam tubuh kalian, Berapa jauhnya tempat itu dari sini orang tua alis panjang itu berseri riang, Di belakang panti kematian ini. Akanku perlihatkan kepada kalian suatu kumpulan obatan yang jarang terdapat di dunia, Cis, obcehan setan, Dengus siang ku anwan ceng. Tetapi orang tua alis panjang itu tak marah kebalikannya malah tertawa, Yang banyak di dunia ini hanyalah tempat yang indah alam pemandangannya. Tetapi ku pilih tempat yang sunyi ini karena mempunyai sebab lain, Siang ku anwan ceng pejamkan matu dan mendengus, Ah, siapa sudi mendengarkan ocehanmu itu kalau tak ku bawa kalian ke sana. Kalian tentu tak percaya, Baru orang tua itu berkata Semai di situ tiba-tiba terdengar suara seorang anak bertanya, Adakah Sins Hedirmah mendengar suara itu? Tiba-tiba siang ku anwan ceng teringat akan anak lelaki bersama kakeknya yang dijumpainya di tengah jalan itu. Serentak ia membuka matu dan berseru kepada orang tua alis panjang, Tuh, ada tetamu mencari engkau dengan suara pelahan, Orang tua itu menyuruh siang ku anwan ceng dan honting menutup mata, Setelah itu ia berseru nyaring, Hai, siapakah yang datang itu? Silahkan, masuk namun siang ku anwan ceng tak menurut. Ia membuka matanya sedikit dan memandang keluar. Tampak seorang anak lelaki tengah berjalan masuk dengan memanggul seorang kakek ketika melihat siang ku anwan ceng dan honting berada di situ, Bocah itu terkejut tetapi tetap melangkah masuk setelah memeriksa urat nadi kakek sakit itu, Orang tua alis panjang berkata, Penyakitnya berat sekali, Hawa murni dalam tubuhnya terluka. Aku hanya dapat memperpanjang umurnya sampai tiga tahun, Habis berkata tiba-tiba orang tua alis panjang itu bertepuk tangan tiga kali. Terdengar suara berderak keras. Ujung ruang tiba-tiba mereka dan terbukalah sebuah pintu. Seekor kera berbulu kuning emas muncul membawa sebuah penampan dari kayu siang putih. Dengan langkah bergoyang gontek ia menghampiri ke muka orang tua alis panjang. Di atas penampan kayu itu terdapat seperangkat alat tulis dan kertas. Orang tua alis panjang mengambil pit dan kertas lalu menulis. Selesai menulis, ia menepuk kera bulu emas itu dan menunjuk ke arah pintu batu. Kera bulu emas itu segera masuk ke dalam pintu dan tak berapa lama keluar lagi dengan membawa dua bungkus obat. Setelah mengambil bungkusan obat, orang tua alis panjang itu berkata kepada bocah lelaki, obat ini dimasak dengan air dan diminum selama tiga hari itu. Setelah itu barulah makan pil dalam bungkusan kecil. Isinya seribu butir pil. Kalau tiap hari minum sebutir, berarti dapat hidup sampai tiga tahun. Setelah itu engkau boleh mengurus penyelesaiannya. Apakah engkau ingat-ingat, sahut si bocah lelaki? Orang tua alis panjang itu segera menyuruh bocah lelaki membawa kakeknya pulang. Bocah itu pun segera memanggul engkongnya dan pergi. Tiba di ambang pintu tiba-tiba ia berhenti, berpaling dan berseru kepada orang tua alis panjang dan berseru kepada orang tua beralis panjang. Sins he, berapakah hongkos obatnya bawalah saja dulu, setelah engkongmu sembuh, baru engkau bayar kemari, seru orang tua alis panjang. Sambil memandang siang kuan wanceng, bocah lelaki itu bertanya pula, Sins he, nona itu seorang baik? Rupanya ia hendak menasehati siorang tua alis panjang. Tetapi baru berkata separoh bagian, ia sudah terus melangkah pergi. Setelah bocah itu lenyap dari pandang mata, siang kuan wanceng mendengus, Hektometer, bagaimana engkau dapat memastikan kalau kakek itu hanya dapat hidup selama tiga tahun tetapi orang tua alis pajang itu tak mau menghiraukan omongan si nona lagi. Ia berbangkit pelahan-lahan lalu menuju ke ujung ruangan siang kuan wanceng memandang honping dan menghela nafas. Ah, orang tua itu memang aneh gerak-geriknya serba misterius, ku kuatir bukan orang baik. Sekarang jalan darah kita telah ditutupnya, mati tidak hidup pun tidak. Kita tak dapat berbuat suatu apa kecuali harus menerima apa saja yang dia hendak lakukan kepada diri kita. Kalau aku tak keracunan, aku dapat menyalurkan tenaga dalam untuk membuka jalan darahku yang tertutup itu. Tetapi sekarang, ah, percuma saja, honping mendesah. Siang kuan wanceng meronta untuk mengisar tubuh ke samping honping. Tetapi karena jalan darahnya tertutup maka separoh tubuhnya seperti mati tak dapat bergeak. Walaupun ia mencoba untuk mengerahkan seluruh tenaganya tetap tak dapat. Dengan putus asa ia menghela nafas dan menitikan dua butir air mata. Ya, tamatlah riwayat kita, tiba-tiba terdengar suara berderak keras dan pintu batu kembali terbuka. Dua ekor kerabulu emas masuk ke dalam ruangan. Mereka memandang siang kuan wanceng lalu menghampiri nona itu. Tampaknya binatang itu kaku gerakannya tetapi ternyata dapat berlari gesit. Selekas tiba di dekat siang kuan wanceng mereka terus menerkam tubuh si nona salah seekor kera itu tampak mengisar untuk mendesak kawannya lalu cepat mendahului menyambar tubuh nona itu terus di bawah lari kera yang seekor itu tak berdaya. Terpaksa ia menghampiri ke tempat honping dan memanggul tubuh pemuda itu diangkut keluar. Walaupun kedua muda-mudi itu berkepandaian tinggi tetapi karena jalan darahnya tertutup, mereka tak dapat berbuat apa. Sekonyong-konyong telinga honping dapat menangkap suara orang memanggil namanya suara itu berasal dari jauh dan nadanya parau. Mungkin karena sudah kehabisan suara honping cepat mengenali nada suara itu sebagai suara pamanya Kim Lo Ji. Tetapi ia tak dapat berbuat apa dan saat itu ia pun segera dibawa masuk ke dalam pintu batu di ujung ruangan diam-diam honping menghela nafas dan berusaha untuk menenangkan diri, menyalurkan nafas. Ia harap Mai I dapat menyalurkan tenaga untuk membuka jalan darah yang tertutup itu. Honping masih bingung memikirkan tingkah laku orang tua alis panjang itu. Apakah maksudnya orang itu menutup jalan darahnya? Dia sendiri tak takut soal jiwanya, mati atau hidup ia tak memikirkan. Yang dicemaskan ialah keselamatan siang kuan wanceng ia khawatir nona itu akan menderita kecemaran. Ia menyesali siang kuan wanceng yang telah membawanya berobat ke tempat orang tua alis panjang. Tetapi ia juga menyalahkan dirinya sendiri mengapa menyuruh nona itu bersikap menghormat siorang tua sehingga akibatnya begitu. Kalau siang kuan wanceng bersikap keras, tak mungkin orang tua alis panjang itu dapat menutup jalan darah mereka. Rasa penyesalan itu mendorong keras hatinya untuk berjuang. Ia berusaha untuk menghilangkan semua gengguan pikiran dan memupuk hawa murni untuk menjebolkan jalan darahnya yang tertutup rupanya kerabulu emas itu seekor binatang yang terlatih baik sehingga dapat mengerjakan perintah tuannya dengan baik. Tetapi betapapun, itu tak dapat mengetahui usaha Han Ping membuka jalan darahnya yang tertutup tiba-tiba terdengar suara orang tua beralis panjang. Entah aku tak tahu apakah hubungan kalian berdua ini. Apakah kalian tak keberatan kalau ku tempatkan di dalam sebuah ruangan ketika Han Ping membuka mata, ia tertegun. Keadaan yang berada di hadapannya jauh berlainan dengan di luar tadi. Hidungnya pun terbaur dengan bau obat yang keras. Ternyata saat itu dirinya berada dalam sebuah tempat yang mempunyai tiga buah kamar besar kecil. Dan buah ranjang kayu terbentang di ruang itu. Kecuali itu pun penuh dengan bermacam-macam baskom, mangkok, supit dan seikat daun obat. Ada empat baskom berisi tanaman obat yang belum pernah diketahuinya, terletak di atas dingklik dekat jendela. Yang dua baskom berisi tanaman berbunga kecil warna putih. Sedang yang dua baskom berisi buah kecil warna merah. Han Ping hendak membuka mulut tetapi didahului siang kuan-wan ceng. Kami adik dan taci orang tua alis panjang itu merenung sejenak lalu berkata, Kalau adik dan taci tinggal satu kamar, memang tidak pantas biarlah kupisahkan kalian dalam dua kamar. Sejak kecil kami berdua selalu tinggal sekamar, mengapa tidak pantas siang kuan-wan ceng berteriak gopoh. Orang tua itu memandang kedua kera bulu emas lalu menunjuk ke arah ranjang kayu. Kera itu meletakkan siang kuan-wan ceng dan hon ting ke atas ranjang lalu beringsut keluar. Dengan riang gembira orang tua alis panjang itu tertawa, Sejak tinggal di sini, belum pernah ada orang yang masuk ke dalam kamar obat-obatanku. Ketahuilah bahwa kumpulan daun obat yang berada dalam kamar sekecil ini hampir menghabiskan seluruh umurku. Aku menjelajah seluruh wilayah Kang Lam Kang Pak, melintasi gunung dan sungai, Ia menunjuk kedua baskom berisi buah merah dan daun bunga putih. Berkata pula, buah yang berwarna merah itu kecuali warnanya yang sedap dipandang pun merupakan salah satu dari tiga jenis tanaman yang paling beracun. Rasanya manis enak dimakan. Tetapi apabila makan buah itu, amblaslah nyawa kita, Berhenti sejenak ia pergunakan untuk memandang ke arah kedua anak muda itu. Lalu dengan riang gembira ia melanjutkan kata-katanya, Hai anak perempuan yang pintar bicara, Coba engkau tebak apakah rumput berbunga putih itu mengandung racun atau tidak. Kalau buah merah mengandung racun, Jelas bunga putih itu tentu tak beracun seru siang kuan wancang. Orang tua alis panjang gelengkan kepala, salah, rumput merah memang beracun tetapi bunga putih itu pun beracun juga, Siang kuan wancang mendengus, Huh, em nilik simpananmu begini banyak tanaman beracun, Mungkin engkau juga seorang manusia beracun orang tua itu tertegun, Ih, kali ini engkau dapat menebak jitu siang kuan wancang terkejut dalam hati. Dia tadi hanya bicara sembarangan tetapi ternyata benar. Uh, ia pernah mendengar tentang tanaman, dan binatang beracun tetapi seumur hidup belum pernah mendengar tentang manusia beracun. Huh, itu tak mengherankan, sahut nona itu dengan garang walaupun dalam hati emet cemas, Dalam dunia persilatin banyak sekali tokoh yang mahir menggunakan racun. Misalnya orang lembah seribu racun, sampai anak kecilnya saja juga pandai menggunakan racun. Juga lembah Raja Setan itu termasyur dengan obat racun Bihun Yok dan mereka pun mahir tentang ilmu obat-obatan beracun. Tokoh lembah Raja Setan Si Tingko itu sekujur badannya juga beracun, Orang tua alis panjang itu gelengkan kepala, Mereka hanya pandai menggunakan racun, Antara lain bubuk beracun, air beracun dan disembunyikan pada pakaiannya. Pun sebelum itu mereka sudah minum obat penawarannya. Paling kuku jari atau lengan mereka yang beracun. Tidak seperti diriku ini. Jantung, darah sampai pada seluruh auratna di dalam tubuhku semua beracun. Kueh yang kemakan beracun, minumanku pun racun, Jangan bicara lagi, aku tak sudi mendengar rocehanmu itu teriak. Siang Kuan Wan Cheng tiba-tiba wajah orang tua itu berubah gelap. Aku seorang tua masakan sudi berbohong dengan seorang budak perempuan macam engkau. Apakah engkau menghendaki aku bersumpah baru engkau mau percaya setelah berdiam diri sesaat? Siang Kuan Wan Cheng berkata, Kalau jantung dan darahmu mengandung racun, mengapa engkau tak mati orang tua alis panjang itu tertawa? Pertanyaan yang bagus. Kalau aku tak makan racun, mungkin sudah menjadi bangkai dalam kubur melihat orang tua itu bicara dengan riang gembira. Timbulah pikiran Siang Kuan Wan Cheng. Serunya, Paman, karena engkau tutup jalan darahku, kita tak dapat berbicara dengan leluasa. Apakah engkau dapat membuka jalan darahku agar kita dapat berbicara dengan enak? Orang tua itu merenung sesaat kemudian ia berkata, Kalau engkau hendak melarikan diri, berarti engkau cari penyakit sendiri. Jawab Si Nona, setelah mendengar pembicaraanmu tadi, aku makin tertarik. Sekalipun engkau suruh aku pergi, aku pun tak mau. Orang tua alis panjang itu tertawa riang, sebenarnya kalau menurut keadaan, tak mungkin aku dapat hidup sampai enam lusin tahun. Melihat orang tua itu sudah mulai tergerak hati dan tampaknya mau membuka jalan darahnya, buru Siang Kuan Wan Cheng bertanya, Paman, berapakah usiamu sekarang entah, tak ingat dengan tepat, mungkin sudah lebih dari delapan puluh tahun sambil berkata orang tua alis panjang itu menghampiri ke tempat Siang Kuan Wan Cheng lalu menampar jalan darah Si Nona yang tertutup. Setelah melakukan pernafasan dan mengetahui bahwa hawa murni tubuhnya tak menderita suatu apa, barulah Siang Kuan Wan Cheng duduk, budak perempuan, kulihat biji matamu berkeliaran kesekelilem, penjuru, apakah engkau merencanakan hendak lolos tegur orang tua itu dengan tertawa, seumur hidup aku tinggal di tempat sesunyi ini hanya seorang diri titik. Siang Kuan Wan Cheng memandang honping. Melihat pemuda itu telentang dengan matah, tertutup rupanya dia sudah tidur diam-diam Siang Kuan Wan Cheng merasa lega tiba-tiba ia loncat turun, jangan mengganggunya, biarkan dia beristirahat, seru orang tua alis panjang. Nona itu memandang siorang tua alis panjang, berseru melengking, engkau menggunakan akal licik untuk menutup jalan darahku dan aku pun menggunakan tipu muslihat juga untuk menyuruh engkau membuka jalan darahku yang tertutup. Sekarang kita tak saling menderita kerugian, bukan aku hendak menakuti-nakuti engkau. Tetapi ku harap kalian tinggal di sini untuk berobat kemungkinan masih ada harapan teriolong. Tetapi kalau kalian pergi, tentu kalian mati, seru siorang tua alis panjang. Huh, engkau sendiri berlumuran racun bagaimana dapat menolong orang lain yang menderita keracunan ilmu pengobatan itu memang luar biasa. Dengan racun aku dapat menjaga jiwaku sampai dapat hidup begini tua. Adakah itu bukan suatu bukti yang jelas orang tua itu berhenti sejenak? Apa yang ku baca dalam resep wabat yang engkau bawa itu, semuanya merupakan racun, lebih baik mati daripada sekujur tubuh mengandung racun, seru siang ku wan wan ceng tiba-tiba Hang Ping membuka matu dan berkata, setelah memeriksa penyakitku sudikah lo ciam puah dapat sembuh-sembuh dan rusak, mempunyai kesempatan yang sama, sahut siorang tua alis panjang. Hang Ping menghela nafas, tak peduli lo ciam puah hendak menggunakan racun apa saja dan hendak menjadikan aku manusia macam apa saja, aku rela menerima asal yang penting, ilmu silatku jangan sampai lenyap, kata Hang Ping. Pada umumnya orang menganggap racun itu mencelakai orang tetapi jarang yang tahu bahwa sesungguhnya racun itu mempunyai daya guna yang baik. Air dapat memadamkan api tetapi api pun dapat mendidihkan air. Itulah rahasia alam yang jarang diketahui orang. Misalnya seperti diriku, mengapa aku dapat hidup sampai begini tua, pun karena jasa racun. Hanya saja keadaannya berbeda dengan diri kalian yang terkena racun itu tiba-tiba siang puan wan ceng menukas, Tok Lo Jin, ternyata engkau memang manusia beracun segala galanya. Bukan melainkan tubuh dan kaki tanganmu, pun juga lidahmu beracun, tukar bicara dan menutup jalan darah kami tadi. Bukankah engkau telah menyalurkan racunmu ke tubuh kami? Hanting mencegah supaya nona itu jangan memutus pembicaraan orang siang puan wan ceng deliki mata. Ih, baiklah, rupanya engkau memang sudah terbius kata manis dia orang tua itu. Tubuh setiap orang mempunyai sumber daya yang hebat, tergantung dari orang itu dapat memanfaatkannya atau tidak. Misalnya karena tubuh kita terkena racun yang membahayakan jiwa tetapi kalau kita dapat menyalurkan racun itu pada tempat yang sesuai, bukan melainkan umur kita akan bertambah panjang pun kepandaian tenaga dalam kita dapat kita kembangkan makin meningkat. Huh, ocehan setan diam-diam siang puan wan ceng mendengus dalam hati. Setelah merenung beberapa jenat, Hang Ping pun berseru, benar, memang beralasan juga eh, mengapa begitu mudah engkau dapat dikelabuhinya? Sejak kecil aku dilahirkan di keluarga persilatan, mau tak mau pengetahuan dan pendengaranku pun cukup luas. Tetapi seumur hidup belum pernah kudengar orang mengatakan bahwa racun itu berguna untuk menialihara umur panjang. Sudah ya, jangan mendengarkan ocehannya seru siang kuan wan ceng darah itu menunjuk pada orang tua alis panjang, serunya. Lihatlah keadaannya. Tubuhnya kurus kering, tangannya seperti cakar burung, alisnya panjang seperti setan. Apakah dia mirip dengan seorang sinshe yang pandai Hang Ping tahu bahwa darah itu keras kepala? Kalau dilayani tentu akan melawan dengan reaksi yang lebih keras. Maka ia segera memanggil darah itu supaya datang kepadanya. Dengan tersipu merah dan mengulum senyum nona itu pun menghampiri dan berdiri di samping Hang Ping. Hang Ping menerangkan dengan tersenyum, lociampuo ini telah menggunakan seluruh hidupnya untuk menyelidiki rahasia hidup manusia dan menggunakan tubuhnya sebagai percobaan. Sama sekali bukan ocehan kosong. Taruh kata kita tak dapat mempercayai seluruhnya tetapi tiada jeleknya kita mendengarkan. Rupanya siang kuan wanceng mau juga menurut nasihat Hang Ping, ia mengangguk dan memandang kepada orang tua alis panjang. Serunya tertawa, paman, bicara ya pelahan-lahan, aku takkan mengganggumu lagi. Rupanya orang tua alis panjang itu kesima melihat sikap kedua tetamunya. Sejenak ia terlongong heran lalu berkata memuji, ah, sungguh sepasang anak yang menyenangkan, siang kuan wanceng gam dia melirik ke arah Hang Ping lalu pelahan-lahan sandarkan kepalanya ke bahu kiri anak muda itu. Orang tua alis panjang itu memandang keluar jendela ke arah bunga putih dan bunga merah lalu melanjutkan pembicaraannya, semula aku hendak memaksa kalian harus menerima care pengobatanku. Tetapi sekarang ku robah keputusanku. Aku hendak menjelaskan care pengobatan itu agar kalian rela menerimanya sendiri, racun beracun. Aku tak pernah belajar silat tetapi aku minum racun yang dapat merangsang tenaga. Oleh karena itu aku memiliki tenaga yang luar biasa dan aku pun faham akan jalan darah orang. Orang yang tak kenal kepadaku tentu mengira aku seorang ahli silat, karena lociampua menggunakan tubuh lociampua sendiri untuk percobaan maka aku ingin sekali mendengarkan penjelasan lociampua, kata Hang Ping setelah merenung beberapa saat. Orang tua alis panjang itu berkata, makanan dan minuman beracun yang kemakan itu, dari sedikit demi sedikit sehingga banyak jumlahnya. Tetapi kalian belum pernah menggunakan racun itu. Kalau mau makan, tentu takerannya sedikit. Tetapi menilik racun dalam tubuhmu itu, jika tak makan obat beracun dalam jumlah besar, tentu takkan berhasiat. Dan kalau takerannya ditambah banyak, aku pun tak dapat mengatasi. Inilah hal yang perlu kujelaskan kepadamu, Hang Ping berpaling kepada siang Puan Wan Cheng katanya, karena keadaan sudah begini rupa, biarlah aku mencobanya saja. Daripada duduk menunggu kematian lebih baik kita berusaha mencari hidup, nona itu kerutkan alis dan berkata kepada orang tua alis panjang, Paman cobalah engkau pikir, apakah tiada lain care lagi kecuali itu orang tua alis panjang memanggul kedua tangannya dan berjalan mondar-mandir lalu berkata, Caranya memang hanya satu tetapi harapan sembuh memang makin besar. Tetapi perlu ku tegaskan, bahwa aku tak dapat menjamin tentu berhasil apakah itu tanya Hang Ping dengan nada syarat orang tua alis panjang menjawab, Ganti darah, ganti darah siang Kuan Wan Cheng menjerit kaget. Benar, ganti darah, kata orang tua alis panjang, lebih dulu darahku yang mengandung racun ini disalurkan ke dalam tubuhnya agar darah dalam tubuhnya mengandung banyak racun, Setelah itu baru minum racun dalam jumlah banyak. Dengan care itu kemungkinan hidup memang lebih besar, siang Kuan Wan yang gelengkan kepala, care seaneh itu belum pernah ku dengar, Selain itu memang tiada care lain lagi, orang tua alis panjang mengangkat bahu. Asal kepandaian silatku tak hilang, aku bersedia mencoba, kembali Hang Ping berseru memberi penyegasan. Kini orang tua alis panjang itu yang menghela nafas, bagiku hal itu memang berbahaya. Apabila salah urus, aku bisa mati karena kehabisan darah, ah, kalau memang membahayakan, tak perlulah lociampuan mencoba care itu, Hang Ping menyusuli kata. Tetapi orang tua alis panjang itu tetap berkeras, daripada menghidupkan seorang tua rentamacam diriku ini, Lebih baik ku tolong engkau, tiba-tiba ucapannya terputus oleh suara getaran keras dan bunyi bercuit-cuit yang aneh. Seketika berubahlah wajah orang tua alis panjang itu, serunya, Hai, siapakah yang berani menyelundup ke dalam panti kematian dan melukai binatang kerap di haraanku, Siang Kuan Wan Cheng cepat berbangkit dan membisiki Hang Ping, tinggallah di sini, jangan bergerak kemana-mana. Aku akan menyertainya keluar, di antara bunyi bercuit-cuit yang ngeriuh itu tiba-tiba memancar suara orang meneriakan nama Hang Ping. Suaranya paraun nadanya mendengar itu Hang Ping serentak bangun serunya yang datang itu pamanku sendiri, Harap kalian menemuinya keluar sedangkan aku akan mempertimbangkan dulu perlukah aku menemuinya atau tidak. Siang Kuan Wan Cheng berhenti dan mencegah orang tua alis panjang itu tiba-tiba terdengar pula getaran keras dan teriakan orang memanggil nama Hang Ping. Rupanya karena kalap, Kim lojah ngamuk dan menghantam dinding pondok, anak perempuan, menyingkirlah, Kemungkinan binatang kerapi aranku itu telah diantam mati oleh pendatang itu, seru orang tua alis panjang melangkah maju. Tahu bahwa sekujur badan orang tua itu beracun karena tak berani bersentuhan, Siang Kuan Wan Cheng terpaksa menyingkir ke pinggir tetapi ia gerakan kakinya untuk menemdang lutut orang, Sudahlah, jangan berkelahi sendiri mari kita sama keluar menemuinya akhirnya Hang Ping berseru melerai. Dan Siang Kuan Wan Cheng pun minta maaf kepada orang tua alis panjang itu. Orang tua itu hanya mendengus raya melangkah keluar diikuti Hang Ping dan Siang Kuan Wan Cheng, Tiba di pintu, orang tua alis panjang menekan alat penutup dan terbukalah dinding pondok itu hai, Dimanakah hengkau menyembunyikan pinggir seru seseorang dari luar pondok? Nadanya penuh dengan kemesraan seorang ayah kepada anaknya Hang Ping terharu. Cepat ia melangkah maju di depan orang tua alis panjang. Tetapi baru berjalan dua langkah saja napasnya sudah terengah engah, Ping Ji, engkau kenapa? Siapakah yang melukai engkau teriak Kim Lo Ji seraya lari menghampiri. Sikap Kim Lo Ji yang begitu menyayang itu, benar menusuk perasaan Hong Ping. Saking terharu ia sampai menitikan dua butir air mata dan menyahut rawan, Paman, Kim, tak kira, saat ini aku masih dapat berjumpa dengan Paman, Juga Kim Lo Ji berlinang-linang air mata. Ia menepuk bahu anak muda itu, anak tolol, mengapa engkau berkata begitu? Asal engkau minum obat ini tentu segera sembuh. Hong Ping melihat pakaian Paman Kim Lo Ji itu koyak dan mukanya pun terdapat gurat luka. Tentulah pamannya tadi berkelahi dengan kerap peliharaan orang tua alis panjang. Tetapi tangan pamannya itu masih menggenggam obat penawar racun. Kim Lo Ji rela kehilangan jiwa untuk mempertahankan obat itu jangan sampai direbut orang. Hong Ping makin terharu. Ketika menundukkan kepala, dilihatnya di samping kaki Kim Lo Ji terdapat kera bulu merah yang sudah menggeletak di tanah. Orang tua alis panjang pun tengah memeriksa keadaan luka binatang peliharaannya dengan teliti. Ping Ji, betapa bingung aku tadi mencarimu. Setelah melihat engkau tak kurang suatu apa, barulah hatiku lega tetapi bagaimana Paman dapat mencari aku kemarin tanya Hong Ping. Dunia ini memang penuh dengan kejadian yang tak terduga. Setelah selesai membuatkan obat untukmu aku cepat kembali ke gunung tempat engkau berada. Tetapi ternyata engkau sudah tak kelihatan. Betapa gelisah dan cemas hatiku, sukarku lukiskan. Aku mencarimu kemana-mana dan meneriaki namamu tetapi tetap tak bersahut. Maafkan aku, Paman, kata Hong Ping Ah bukan salahmu tetapi aku sendiri yang tak cepat datang ke tempatmu. Ah, setelah berdiam beberapa saat, tiba-tiba Hong Ping berseru. Paman, bukankah engkau bertemu dengan seorang kakek sakit bersama cucunya Kim Lo Ji tertawa? Paman, mengapa engkau tertawa Ping Ji? Kukira engkau seorang pemuda yang polos hati kosong pikiran. Tetapi ternyata engkai lama cerdas. Sesungguhnya berani tetapi sikapnya seperti takut, cerdik tetapi tampak seperti bodoh. Ternyata di dunia terdapat seorang pemuda seperti engkau. Huh, apa yang engkau tertawakan tiba-tiba dari samping terdengar suara seseorang mementak Kim Lo Ji cepat berpaling. Dilihatnya orang tua alis panjang yang bertubuh kurus kering itu entah bagaimana Kim Lo Ji yang penuh pengalaman dalam dunia persilatan, saat itu merasa seram melihat perwujudan orang tua alis panjang yang tak ubah seperti sesosok mayat hidup. Aku menertawakan diriku sendiri, mengapa saudara hendak mengurus aku serunya? Orang tua alis panjang tertawa dingin, tahukah engkau sekarang berada di mana sambil memandang kesekeliling, Kim Lo Ji menyahut tersekat, aku, aku di, tak peduli siapa saja, asal masuk ke panti kematian sini, hasus menurut kepadaku. Bahkan jiwanya pun berada di tanganku, seru orang tua alis panjang itu Kim Lo Ji kerutkan alis, menengadah tertawa, hebat sungguh hebat sekali seram, sungguh menyeramkan sekali. Tetapi bagiku seorang si Kim, hal itu sungguh mengelikan, benarkah engkau berani menertawakan menegas orang tua alis panjang itu? Benar, sudah berpuluh tahun aku malang ke utara melintang ke selatan, tetapi tiba-tiba orang tua alis panjang itu bertepuk tangan dan kera besar yang menggeletak di tanah itu pun loncat bangun lagi. Han Ping, Siang Kuan Wan Cheng dan Kim Lo Ji terkejut sekali jelas kera itu terluka parah dan tak mungkin bisa hidup tetapi dalam sekejap saja setelah diperiksa siorang tua alis panjang ternyata dapat loncat bangun. Han Ping memandang ke muka. Dilihatnya orang tua alis panjang itu tengah menuding ke arah Kim Lo Ji. Kim Lo Ji tergetar hatinya dan menyurut mundur dua langkah. Dilihatnya kera yang berlumuran darah itu menebarkan kedua tangan, sepasang matanya yang berwarna kuning emas seperti menonjol keluar dari kelopaknya dan memandang kepadanya dengan penuh kemarahan. Kera bulu emas itu pelahan-lahan berjalan menghampiri ke tempatnya tadi Kim Lo Ji sudah berkelahi dengan binatang itu tetapi entah bagaimana ia merasa ngeri ketika melihat wajah dan keadaan kera pada saat itu. Memang sudah berpuluh-puluh tahun Kim Lo Ji mengembara dalam dunia persilatan dan selama itu entah berapa banyak lawan yang pernah dihadapi. Tetapi entah bagaimana pada saat itu ketika menghadapi kera bulu emas, nyalinya seperti rontok. Ia mundur lagi selangkah dan kera itu malah makin mempercepat langkahnya melihat itu honping cepat membentak, berhenti lalu cepat loncat ke muka kera teriakan honping itu laksana halilintar memecah angkasa. Rupanya ia telah mengerahkan seluruh sisa tenaga dalamnya. Dan sesaat ia loncat ke muka kera, tau kera itu pun terlempar beberapa langkah ke belakang dan rubuh ke tanah tiada seorang pun yang menyangka bahwa saat itu honping masih mempunyai tenaga yang sedemikian hebatnya. Tampak dia berdiri tegak seperti patung lalu pelahan-lahan terkulai jatuh ke tanah. Kim Lo Ji menjerit, loncat dan menubruknya, pingji-pingji, tiba-tiba kera bulu emas tadi meraung pelahan lalu lompat bangun. Melihat itu siang Kuan Wan Cheng pun cepat melesat ke tempat binatang itu. Tetapi secepat itu pula si Nona buang tubuhnya berjumpalitan loncat kembali ke tempatnya semula. Ternyata Nona itu hanya perlu menjemput pedang pusaka pemutus asmara yang terletak di tanah setelah itu ia kembali lagi dan berkata kepada orang tua alis panjang, walaupun kera bulu emas itu mempunyai tulang baju kulit besi tetapi jangan harap dapat bertahan menerima tabasan pedang pusaka ini. Ini orang tua alis panjang itu mengedipkan mata, wajahnya yang dingin tadi pun tampak tenang dan tiba-tiba ia bertepuk tangan tiga kali. Kera bulu emas itu pun berputar tubuh, mandang tuanya lalu menghampiri pelahan-lahan. Siang Kuan Wan Cheng mendapat kesan bahwa pondok yang bernama Panti Kematian dan orang tua alis panjang memang penuh dengan rahasia tetapi ia pun mendapat kesan bahwa orang tua itu memang berusaha hendak menolong jiwa hunting paman, lekaslah menyingkir. Siang Kuan Wan Cheng berseru seraya loncat ke belakang kera dan mengacungkan ujung pedang ke punggung kera. Jangan melukainya orang tua alis panjang itu melengking dan tiba-tiba mengangkat tangan menampar kepala kera bulu emas. Siang Kuan Wan Cheng hentikan rencananya hendak menusuk tetapi pedang itu tetap diarahkan ke punggung kera. Orang tua itu tak mengacuhkan. Matanya tetap memandang ke muka kera. Dari kerut wajahnya yang tegang itu jelas kalau orang tua alis panjang sedang menggunakan tenaga besar untuk mengatasi binatang. Piharaannya wajah kera yang menyeramkan itu pun pelahan-lahan lenyap, matanya mengatup dan terkulailah binatang itu rubuh ke tanah. Orang tua alis panjang pun berjongkok lalu menangis keras. Rupanya ia amat berduka sekali karena kehilangan binatang yang disayanginya itu betapapun halnya. Siang Kuan Wan Cheng itu seorang gadis yang memiliki perasaan halus. Melihat orang tua alis panjang menangis terseduh sedang, ia segera menghampir dan berjongkok, Sudahlah, Paman, jangan menangis. Tetapi orang tua alis panjang itu tak mengacuhkan. Ia tetap menangis sedih. Siang Kuan Wan Cheng hendak menghiburnya tetapi tak tahu bagaimana harus merangkai kata. Ketika sejenak ia berpaling, dilihatnya Kim Lejai mengangkat tubuh Hon Ping dan hendak dibawanya pergi. Berhenti seru siang Kuan Wan Cheng sejenak Kim Lejai berpaling memandang si Nona lalu tiba-tiba ia loncat ke ambang pintu. Siang Kuan Wan Cheng melonjak bangun dan berteriak, Kalau engkau hendak merembawanya pergi, berarti engkau hendak menghilangkan jiwanya. Saat itu Kim Lejai sudah menendang pintu dan hendak lari keluar. Serta mendengar teriakan si Nona, tiba-tiba ia berhenti, Apakah omonganmu itu sungguh dalam soal yang sepenting ini masakan aku masih ingin bergurau sahut siang Kuan Wan Cheng, Memandang kepala Hon Ping, dilihatnya wajah pemuda itu pucat lesi napasnya lemah. Setelah tertegun beberapa jenak, Kim Lejai pun melangkah masuk kembali. Bagai-nya jiwa Hon Ping itu amat penting sekali siang Kuan Wan Cheng segera menyongsong dan bertanya kepada Kim Lejai, Lo Chiam Pua apakah dia masih keluargamu? Mengapa engkau begitu memperhatikan sekali kepadanya jawab Kim Lejai, Dia adalah putra dari saudara angkatku, kenangan yang lampau kembali terbayang di benak Kim Lejai. Ia menghela nafas, ujarnya, kami tiga pendekar gunung lemgak, hanya tinggal aku seorang saja tetapi keadaanku pun begini cacat untunglah Tian masih kasihan kepada aku. Aku dapat merawat putra to aku. Membalas dendam, mengangkat nama di dunia persilatan, seluruhnya terletak di atas bahu anak ini. Apabila dia tak dapat tertolong dari keracunan, aku pun tak mau hidup sebatangker di dunia titik siang Kuan Wan Cheng tertawa rawan, aku tak tahu asal usul dirinya tetapi aku amat mengagumi kepandainya. Tian telah menciptakan seorang tunas dunia persilatan yang begitu cemerlang tentu takkan begitu saja akan melenyapkannya, tiba-tiba nona itu hentikan kata-katanya karena mendengar orang tua alis panjang itu menangis makin beriba-iba. Seolah-olah hendak mencurahkan kesedihannya hatinya hidup seorang diri dalam kesepian. Mau tak mau siang Kuan Wan Cheng ikut tersentuh nuraninya. Dua butir air mata menitik keluar. Setelah menghapus air mata, ia menghampiri ke tempat orang tua alis panjang itu lagi, Paman, sudahlah, jangan menangis, orang tua alis panjang itu berpaling memandang si nona. Berhenti menangis, beberapa saat kemudian tiba-tiba ia tertawa keras. Sudah tentu siang Kuan Wan Cheng heran dan bertanya, mengapa engkau tertawa orang tua alis panjang itu tiba-tiba berdiri lalu menari dan menyanyi-nyanyi. Suaranya tak sedap didengar, bercuit-cuit cok jelas lagunya. Tubuhnya berlenggang lenggok menurut sekehendak hatinya. Siang Kuan Wan Cheng hendak menesah hatinya, tetapi karena melihat orang tua itu makin lama makin menari dan menyanyi dengan gembira, ia tak jadi membuka mulut seberapa saat kemudian, tiba-tiba orang tua alis panjang itu rubuh dan menjerit-jerit bergelimpangan di tanah. Melihat orang tua itu berguling-guling makin keras sehingga pakaiannya koyak, siang Kuan Wan Cheng tertegun, nona, lekas engkau cegah orang itu. Kalau ia terus-menerus berguling-guling begitu rupa, selain pakaiannya akan hancur, jiwanya tentu melayang juga, seru kim loji siang Kuan Wan Cheng mengiakan lalu menyambar tubuh orang tua alis panjang itu. Tetapi karena orang tua itu berguling-guling seperti binatang buas, beberapa saat kemudian barulah siang Kuan Wan Cheng berhasil mencengkeram bahunya. Orang tua alis panjang itu berhenti lalu bangun. Paman seorang tua, mengapa sebentar sedih sebentar tertawa seperti anak kecil saja tegur siang Kuan Wan Cheng. Sejenak berdiam diri, orang tua alis panjang itu menyahut, seumur hidup aku belum pernah merasa gembira seperti hari ini, rupanya ketegangan hati orang tua itu pun sudah reda. Tapi memandang kim loji lalu siang Kuan Wan Cheng, katanya, anak, mari ikut aku engkau memanggil siapa kim loji terkesiap. Engkau seru orang tua itu, kalau dulu aku menikah tentu sudah mempunyai anak sebesar engkau, mungkin lebih tua lagi karena melihat rambut orang tua itu memang sudah beruban. Kim loji merasa kalau orang itu memang jauh lebih tua dari dirinya. Terpaksa ia mengangkat tubuh honping lalu menghampiri. Orang tua alis panjang itu mengangkat tubuh kerabulu emas, membuka pintu di sudut ruang lalu melangkah masuk. Siang Kuan Wan Cheng membisiki kim loji bahwa gerak-gerik orang tua alis panjang itu memang serba aneh. Oleh karena hendak minta pertolongannya lebih baik nanti menuruti saja kehendaknya. Kim loji mengiakan, Ya, asal dapat menolong ping ji, sekalipun suruh aku menjura sampai beberapa kali di hadapannya, aku pun mau, kini mereka menasuki ruang obat-obatan. Setelah meletakkan kerabulu emas, Orang tua alis panjang itu memetik setangkai bunga putih dan sebutir buah merah lalu mengambil beberapa macam obat-obatan lau diramunya. Ia membuka mulut kera lalu memasukkan obat. Setelah itu ia menepuk kepala kera itu dua kali, serunya, makanlah aneh, mulut kera itu pun bergerak-gerak menelan obat. Bawa dia kemari, seru orang tua alis panjang itu kepada Kim loji. Dengan menghela nafas, Kim loji terpaksa melakukan perintah. Letakkan kembali orang tua alis panjang itu memberi perintah. Kim loji bersangsi sejenak lalu meletakkan tubuh honping. Setelah sejenak memeriksa dada honping, orang tua alis panjang itu menghela nafas, lukanya berat sekali. Hanya dengan kera racun mengobati racun, mungkin dapat menolong jiwanya, adakah yang disebut racun mengobati racun itu tanya Kim loji. Racun itu telah menyusup ke dalam darah dagingnya dan sudah tersebar ke seluruh tubuh. Aku tak dapat menghilangkan racunnya tetapi hanya dapat mengobati dengan kera memberi lain jenis racun yang dapat menindas racun dalam tubuhnya. Apakah tak berferbahaya? Kim loji berkata seorang diri dengan cemas. Aku tak mau memaksa, terserah kepadamu, kata orang tua alis panjang. Lekas kerjakan tiba-tiba siang kuan wan cheng berseru, daripada kalau racun itu bekerja dan dia mati, lebih baik mencoba bahaya itu, melihat kemantapan si nona. Kim loji hanya dapat menghela nafas, serunya, baiklah, bila pinji sampai mati, kita bertiga pun jangan harap ada yang hidup benar, sambut siang kuan wan cheng, dia mati, kita pun tak perlu harus hidup, bagus, bagus seru orang tua alis panjang, aku memang sudah lama ingin mati tetapi kalau mati seorang diri merasa kesepian. Dengan mendapat kawan kalian bertiga, itu bagus sekali, orang tua alis panjang itu segera memetik sekuntum bunga putih dan buah merah dan memilih beberapa macam tanaman obat lalu di remas-remas jadi satu, hai, apakah obat itu tak perlu dimasak siang kuan wan cheng berseru heran. Daun obat ini sudah matang, tak perlu dimasak lagi. Setelah-setelah meramu obat-obatan itu, ia segera menggelindingi menjadi lima butir pil besar kecil, katanya, pil beracun ini cukup untuk membunuh berpuluh-puluh orang. Racun ganas sekali Kim loji dan siang kuan wan cheng gam saja tak mau memberi lekasih. Sepeminum teh lamanya, kembali orang tua alis panjang itu berkata seorang diri, apa boleh buat, kalau tak menggunakan racun ini, mungkin dia tak dapat hidup. Kim loji dao siang kuan wan cheng tetap diam. Orang tua alis panjang itu menjemput sebutir pil lalu disusupkan ke mulut hunting. Kemudian sejenak berpaling memandang siang kuan wan cheng, kembali orang tua itu memasukkan pil yang kedua, katanya, kalau setelah makan lima butir pil ini dia hidup, berarti dia takkan mati, setelah itu ia memasukkan pil yang ketiga. Hai, jangan cepat begitu, biarkan dia mengunyah pelahan-lahan, seru siang kuan wan cheng. Ah, tak ada waktunya. Aku ingin lekas mengataui dia hidup atau mati, sahut orang tua alis panjang. Demikian tak berapa lama habislah kelima butir pil itu dimasukkan ke mulut hunting. Kini mereka menunggu dengan penuh ketegangan. Detik dirasakan lama sekali oleh ketiga orang itu. Jantungnya masih mendebar, kata siang kuan wan cheng seraya meraba dada hunting. Alangkah cepatnya, seru orang tua alis panjang, dalam sejam lagi tentu dapat diketahui mati hidupnya satu jam. Ah, betapa lamanya keluh si darah. Jangan khawatir, nanti aku yang mengganti jiwanya, sahut orang tua itu. Tiba-tiba Kim Loji melonjak dan lekatkan tangannya ke punggung orang tua alis panjang itu. Kalau dia mati, engkau lah yang menyusul mati lebih dulu. Jangan khawatir, sahut orang tua itu. Aku memang sudah mempersiapkan tempat untuk kita berempat. Seumur hidup aku tak suka percaya omongan orang, kata Kim Loji. Percaya atau tidak terserah, kata orang tua alis panjang, tetapi engkau harus bersabar menunggu sampai satu jam, baik, tetapi tanganku tetap akan melekat di punggungmu. Sampai nanti setelah dia benar dapat hidup, baru ku tarik kembali, kalau engkau tak repot, silahkan aja sahut orang tua itu. Siang kuan wan cheng pun tunjukkan ujung pedang, pemutus asmara ke dada kerabulu emas, kalau engkau bermaksud hendak menggunakan binatang ini dia tentu ku bunuh dulu. Orang tua alis panjang itu tertawa gelak, bagus, bagus, seumur hidup baru pertama kali ini aku merasa ada orang yang memperhatikan diriku. Entah kalian bermaksud baik atau buruk, tetapi aku berterima kasih sekali, habis berkata ia terus pejamkan macu bersama di. Mulutnya mengulung senyum. Demikian suasana ruang pondok itu sunyi senfap dan tak berapa lama sejam pun sudah lewat. Tetapi hunting tetap berbaring tak bergerak. Siang kuan wan cheng meraba dada hunting lagi, serunya, paman, jantungnya masih berdetak, orang tua itu membuka mata, serunya, ada orang datang siang kuan wan cheng tertegun dan mempertajam telinganya. Segera ia mendengar suara seseorang yang bernada kasar, adakah orang di dalam pondok ini sudah mati semua menyusul terasa getaran keras. Rupanya karena tak ada yang menjawab, orang itu marah dan entah dengan benda apa, ia menghantam dinding pondok. Iblis laknek, setan keparat orang itu mimaki, kalau aku sampai marah, pondok in tentu ku bakar hektometer, bakarlah. Pondok ini terbuat dari batu hijau yang tahan api orang tua alis panjang itu berkata seorang diri dengan pelahan. Karena tak jauh dari tempatnya, siang kuan wan cheng dapat mendengar kata orang tua itu. Hai, orang di dalam rumah, lekas saja seorang keluar. Kalau tak mau, jika ku ketemukan tempat persembunyian kalian, tentu akan kubunuh, seru orang itu makin keras. Rupanya pendatang itu bangsa kaum persilatat sehingga tahu kalau kita bersembunyi di bilik rahasia ini, kata Kim Loji. Biarlah, sahut orang tua alis panjang. Kamar rahasia ini terbuat, dan batu tebal yang tahan api dan amat kokoh sekali. Tak mungkin dia dapat masuk kemari, orang itu terlalu liar, biarlah aku keluar untuk memberinya hajaran, kata siang kuan wan cheng. Tak perlu, cegah orang tua alis panjang, biarkan dia bingung sendiri. Boom, boom, boom titik. Terdengar suara letupan dan getaranu makin keras. Rupanya karena tak sabar menunggu penghuni pondok yang tak mau keluar, pendatang itu marah sekali. Ia mengamuk dan menghantam kamar rahasia itu sekeras-kerasnya. Getaran itu makin hebat dan letupan pun makin dasyat. Jelas pendatang itu tentu menggunakan senjata untuk menghantam dinding. Entah berselang berapa lama, suara letup dan getaran itu pun tiba-tiba berhenti. Ayo, mereka tentu sudah sakit tangannya, orang tua alis panjang tertawa tiba-tiba hunting menghela nafas pelahan. Kedua tangannya pun bergerak-gerak.